Puji Tuhan, selamat malam bagi ibu saudara, salam semuanya, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam Online Discipleship Revival Total Ministry. Saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi yang baru hadir malam hari ini, ada Pak Longvoleo, ya ada Pak Juju tadi, Pak Simang Muslong juga hadir lagi, lah pasti banyak yang lainnya, yang lainnya kayaknya warga kerajaan surga yang sudah lama juga. Oke, ibu saudara, malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita, kita masih berbicara tentang jangan mengasihi dunia, ya. Ini bagian yang ketiga, ya, tentang jangan mengasihi dunia. Bagian yang pertama kemarin sudah kita bahas, ya, kita telah mengetahui, ya, kenapa sebenarnya Bapak ini berpesan atau melarang kita untuk tidak mengasihi dunia. Karena dunia ini, ya, dikuasai oleh satu oknum, ya, sistem dunia ini dibalik sistem yang dibangun, ya, yang begitu canggih dan modern ini, ternyata dibalik itu ada penguasa. Dan nanti puncaknya akan muncul penguasa yang diangkat oleh Lucifer, yang disebut adalah Antikris nanti, ya. Nah, saudara, itu bagian pertama nanti kalau lebih jelas lagi, Bapak saudara bisa lihat di videonya kembali, ya, di Youtube. Nah, yang kedua, ya, kemarin, sudah kita bahas juga, kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia dengan segala isinya ini? Kalau kita mengasihi dunia dengan segala isinya, ya, orang yang mengasihi dunia dengan segala isinya, dunia ini membuat kita cenderung menjauh dari Allah, saudara, ya. Nah, apapun yang dikembangkan oleh dunia ini, ujung-ujungnya membawa orang bukan dekat dengan Allah, ya. Kenapa? Ya, tadi, karena dibalik itu ada penguasanya, dibalik sistem itu ada yang sudah mendominasi, ya. Ya, yaitu si penguasa udara, si jahat itu, loh, ya. Walaupun awalnya idenya itu baik, ya. Tapi ujung-ujungnya nanti pasti ada unsur kejahatan dibalik itu semuanya, amin. Nah, saudara, kita lihat dari sini. Nah, jadi nanti diperbaiki lagi, ada jahat lagi, diperbaiki lagi, jahat lagi, ya. Dulu Adam, gitu, ya, lalu sampai ke Nuh, gitu, 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 loh, nah, puncaknya jahat, gitu, ya, lalu dibuang lagi semuanya, dimulai lagi, ya, jahat lagi, dan sebagainya seperti itu. Memang itulah sistem dunia seperti itu. Nah, saudara, sekarang, malam hari ini kita akan membahas satu lagi, nih, bab, ya, nah, lanjutannya, ya, tentang dunia di bawah air. Nah, mungkin penasaran, apa sih, ya, lalu, dunia di bawah air itu apa? Ada yang sempat nelpon saya, ya, lalu, pak, 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 kasih bocorannya, dong, ya, lalu, apa yang akan dibahas hari ini, ya, lalu, tentang dunia di bawah air itu apa, ya. Saudara, pengertiannya seperti ini, loh, ya, jangan ada yang berpikir, ya, Bahwa saya akan berbicara tentang ikan, buaya, apalagi yang di bawah air itu, ya, kura-kura, penyu, gitu, ya, batu karang, ya, semakin dalem, gitu, nanti ketemu, wah, yang aneh-aneh di lautan seperti itu, ya, yang suka diving itu akan menemukan banyak hal yang ada di bawah laut itu. Saya punya murid di Puri, ya, suk obinya diving. Pokoknya ada laut yang masih, istilah mereka masih perawan, gitu, ya, wah, itu yang dia cari, istilah, ya, bersih, cernih, dan banyak aneka ragam yang bisa dia nikmati dan lihat di sana itu, yaitu sesuatu yang ada di bawah laut, dan ketika dia cerita, saya cuman, oh, 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 iya, 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 kenapa? Gak pernah ngerti. Kenapa? Saya gak pernah nyelam. Saya gak pernah nyelam. Kenapa saya gak pernah nyelam? Ya, maklumlah, saudara, saya itu kalau berenang cuman satu gaya, gaya. Sekali masuk, langsung tenggelam. Itulah sebabnya, kalau diajak diving walaupun dibayari dan sebagainya, itu, sorry lah, ya, mentahnya aja. Nah, saudara, ya, gini, saudara, ada yang bertanya begini, ya, Pak, Pak, ya, apakah di dunia ini terlalu bahaya? Di atas bumi ini terlalu bahaya? Sehingga kita harus pindah ke dalam dunia di bawah air seperti itu, ya? Apakah pengertiannya seperti itu yang akan Bapak bahas malam hari ini? Ya, lalu saya ketawa. Bukan begitu, ya. Nah, kurang lebihnya, ya, lalu saya kasih cuplikannya sedikit supaya dia gak penasaran, ya. Saya takut, saudara, kalau ada orang itu kena roh penasaran, itu takut. Daripada saya layanin pelepasan, gitu lah, mending saya bocorin sedikit, akhirnya, oh, begitu tuh maksudnya. Ya, oh, iya, kalau mau lebih dalam, malam hari ini ikut lagi, ya, pelajaran di pemuridan ini. Nah, saudara, sebenarnya kita masih kembali pada topik pelajaran kita, ya. Tujuan daripada Bapak mengirim Tuhan Yesus ke muka bumi itu adalah untuk menyelamatkan manusia ini, betul? Ya, menyelamatkan dari apa? Dari sistem dunia ini. Nah, kata selamat ini kadang-kadang, ya, itu hanya dimengerti orang masuk surga saja, gitu loh. Ya, orang masuk surga, lalu dibilang, wah, selamat seperti itu. Namun kita lihat, keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya mencakup banyak aspek. Ya, jadi pengertiannya sangat luas. Kata selamat itu sebenarnya bisa dijelaskan dengan beraneka. Contoh, saudara, ya, contoh ya, kalau Bapak-Ibu saudara nyebrang jalan, ya, lalu meleng sedikit, gitu, tau-tau ada mobil kenceng dari sana, gitu, ya. Lalu, tau-tau ada orang menarik tangan Anda, gitu, Anda mungkin kaget, ngapain sih orang ini tarik saya, ya. Tapi ketika Anda melihat ada mobil yang melaju hampir menabrak Anda, betul nggak, ya, orang yang menarik tangan Anda itu disebut menyelamatkan Anda, bukan? Nah, Anda disebut selamat juga, betul? Selamat dari ketabrak mobil tadi itu. Selamat itu macam-macam, saudara, ya. Ada orang yang miskinnya sampai habis-habisan, karena Tuhan menolong, lalu dia bisa mengalami hidup kelimpahan. Dia selamat dari kemiskinan itu, ya. Nah, saudara, orang berpikir tentang diselamatkan sebagai keselamatan dari hukuman kekal di neraka dan dipindahkan ke surga saja. Atau kita ditebus dari dosa-dosa kita untuk hidup di dalam kekudusan, ya. Jadi konteksnya selalu rohani, seperti itu, ya. Namun, saudara, ya, keselamatan itu bukan hanya tentang pindah ke surga atau masuk di dalam kekudusan, ya. Bukan. Keselamatan mengerjakan jauh lebih banyak daripada itu, ternyata. Mari kita lihat satu ayat untuk mendasarinya. Markus 16, ayat yang ke-15. Markus 16, ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakan injil kepada segala makhluk. Siapa saja yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Anda perhatikan sudah, ya. Ini ayat paralel dari Matius, ya. Matius, ya. Tentang amanat agung. Anda tahu semuanya 28, ya. Pasal 28, disitu. Pergilah, ya. Beritakan injil ke seluruh dunia. Nah, ini ayat paralelnya. Dikatakan, Pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Nah, saudara. Kata dunia disini dipakai kata kosmos, ya. Pergilah ke seluruh kosmos. Beritakanlah injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, persaratan untuk diselamatkan ternyata ada dua, ya. Pertama, percaya. Kedua, dibaptis. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi yang tidak percaya akan dihukum. Nah, saudara. Keselamatan adalah pembebasan seseorang dari kosmos atau sistem dunia. Kita tahu, setan itu adalah musuh pribadi Tuhan Yesus. Ia bekerja melalui daging manusia yang mengerjakan pola-pola tingkah laku yang bersifat kedagingan di atas bumi ini. Tidak satupun manusia lolos dari pengaruh iblis seperti ini. Kita tahu, ada tiga unsur kuasa kegelapan di dunia ini. Yaitu dunia, daging, dan iblis. Nah, saudara. Perhatikan lagi di sini, ya. Ada tiga unsur kuasa kegelapan. Pertama, dunia, daging, dan iblis. Nah, tiga hal itu sebenarnya berlawanan dengan tiga pribadi Allah, saudara. Ya, coba Anda lihat di sini. Daging itu berhadapan dengan roh kudus. Ya, jadi kalau orang kedagingan, biasanya sulit untuk dipimpin oleh roh kudus. Selalu menentang roh kudus saja. Selalu mendukakan roh kudus. Ya, bahkan kalau diteruskan, bisa menghujat roh kudus. Karena apa? Karena kedagingan. Ya, kedagingan. Yang kedua, iblis. Iblis berlawanan dengan Tuhan Yesus. Iblis itu selalu menjiplak atau meniru apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk mengelabui, menyesatkan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Anda lihat ya, pada zaman perjanjian lama, sifat iblis itu sama dengan kayak viraon. Mesir itu gambaran dunia. Iblisnya viraon. Nah, saudara, Anda tahu ya, ketika Musa itu dengan kuasa Allah melempar tongkat menjadi ular, nanti viraon panggil apa? Panggil itu orang-orang pintarnya, lalu bikin juga ini ular-ular juga. Nah, saudara, apa yang Allah buat, dia bukan buat juga. Nah, selalu seperti itu. Coba lihat ya, Yesus datang tampil sebagai singa siku Yehuda. Betul? Ya. Iblis menyebut dirinya sebagai apa? Singa yang mengaum-ngaum. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Mencari orang yang dapat ditelannya. Betul? Nah, kata singanya, dia enggak bilang begini, kalau kamu, kalau Tuhan Yesus jadi singa, saya jadi harimau. Atau saya jadi, apa namanya, kudanil, gitu ya. Enggak. Ya. Supaya orang terkecoh. Betul enggak, ya? Ya. Terkecoh. Nah, kalau Anda membaca juga dalam kitab wahyu, ya. Yesus yang setia itu dalam wahyu 19, menunggangi kuda berwarna putih. Anda membaca di dalam wahyu pasal 4, ya. Ada juga, saudara, ya. Kuda berwarna putih, ya. Tapi yang menungganginya beda, bukan si setia. Masih mengejar kemenangan itu. Belum menang. Siapa itu? Pasti bukan Tuhan Yesus. Pendunggangnya. Nah, saudara, memang kelakuannya iblis seperti itu. Makanya boleh dibilang, iblis itu selalu bertentangan dan berlawanan dengan Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir, seluruh dunia, atau kosmos, ini selalu menentang Allah, ya. Yakni Allah Bapak. Nah, saudara, kosmos itu sendiri terdiri dari segala seluk-beluk sistem yang rumit. Semua dosa tentunya. Hawa nafsu, tapi juga cara-cara berpikir manusia. Termasuk adat, termasuk filsafat, termasuk ideologi, agama-agama, juga agama Kristen yang duniawi, ya. Juga sistem organisasi gereja di dunia. Di mana kekuatan daging manusia menjadi yang dominan, di situ kekuasaan setan pasti hadir. Karena dia yang menjadi sumber inspirasi utama itu. Nah, saudara, jadi anda lihat, ya. Apa yang ada di kosmos atau di bumi ini, dari segala seluk-beluk sistem yang rumit, ya. Semua dosa tentunya, ya. Hawa nafsu, pikir, itu masuk juga ada di dekatan yang kelihatannya dipandang baik oleh orang-orang, namun semuanya itu kalau sudah ditunggangi oleh kedagingan mereka, nah, di sini, saudara, nafsunya mulai ada keinginan-keinginan yang kuat untuk memuaskan dirinya sendiri, ya. Nah, termasuk, saudara, agama Kristen juga, sih. Banyak gereja-gereja sekarang ini yang sudah keluar dari keinginan hatinya Allah. Banyak, saudara, orang mendirikan gereja itu belum tentu rohani, loh. Gak kasih tahu. Orang mendirikan gereja belum tentu rohani, walaupun kelihatannya kegiatannya rohani, ya. Namun, kita lihat, dasarnya apa? Mereka mendirikan sebuah gereja, ya. Kalau dibangun dari sebuah ambisi, ya. Jadi, gereja itu akan bergerak menurut ambisi orang yang mendirikannya itu. Ya. Apa yang terjadi? Dia akan menghalalkan segala macam cara untuk supaya kelihatan eksis. Bahkan kadang-kadang, saudara, jauh lebih berkembang daripada gereja yang lebih rohani. Ya. Nah. Kenapa? Karena mereka memakai fasilitas duniawi itu, loh. Ya. Nah. Dia mencoba mengadopsi. Jadi, orang-orang yang sekeluyuran di dunia ini ketika masuk di situ, dia masih merasa ada kesamaan dan nyaman ada di situ. Kenapa? Karena dagingnya masih boleh beroperasi di situ. Tapi kalau gereja itu sudah mulai dipimpin oleh roh, semua daging harus dimatikan di gereja itu. Saya yakin, saudara. Ya. Enggak banyak orang yang mau hadir di situ. Kenapa? Enggak banyak orang itu mau dagingnya dibunuh. Dagingnya dimatikan. Enggak mau. Untuk mau dipimpin oleh roh, Anda harus mematikan daging. Amin. Tanpa mematikan daging, Anda enggak bisa dipimpin oleh roh itu. Daging itu kalau terus bergerilya, terus dikembangkan, daging itu akan membawa orang itu kepada kebinasaan. Betul? Bagaimana roh kudus mau menyelamatkan Anda? Allah mau menyelamatkan Anda? Kalau Anda enggak mau ditarik, enggak mau dipimpin untuk melepaskan kedagingan Anda, sampai kapanpun, saudara, Anda tidak akan bisa diselamatkan. Amin? Nah, sekarang pertanyaannya, malam hari ini. Kalau sistem dunia itu semacam begitu, jadi keselamatan itu bagaimana? Sampai gereja pun juga kadang-kadang sudah tercemar, bukan? Kalau sistem dunia itu semacam begitu, jadi keselamatan itu bagaimana? Keselamatan berarti saya lepas dari sistem itu. tidak ikut pola pikir setan. Saya menaruh hati kepada hal-hal yang berkenan, di hati hati Allah. Nah, ya. Sampai titik ini dulu. Keselamatan berarti saya lepas dari sistem. Tidak ikut pola pikirnya, saya setan. Lalu, saya menaruh hati kepada hal-hal yang berkenan, di hati hatinya Allah. Ya. Itu keselamatan. Ya. Yang pertama diselamatkan apa? Pikiranmu, betul? Pikiranmu. Apa yang Anda pikirkan? Ya. Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa ditarik seperti itu? Supaya Anda bisa menaruh hatimu kepada hal-hal yang berkenan di hatinya Allah. Nah, malam hari ini, Tuhan bilang, barang siapa dibaptiskan akan diselamat, betul? Barang siapa percaya dan dibaptis akan selamat. Dengan sederhana, sekarang kita mengikuti perkataannya saja, betul? Saya percaya dan saya dibaptiskan dan keluar dari air, saya akan diselamatkan. Ya. Saya percaya, saya dibaptis, saya keluar dari air, saya diselamatkan. Nah, saudara, jadi kenapa saya kalau melakukan baptisan acara sakramen baptisan, saya selalu memakai cara baptis selam. Karena ini akan memudahkan untuk menjelaskan kepada orang yang saya baptis, dan mereka akan mendapat pengertian yang lebih dalam, daripada sekedar dijelaskan, dan lalu dibaptis dengan cara percek. Saya tidak bilang percek salah, bukan itu maksud saya. Saya hanya mengambil, satu poinnya saja. Kenapa saya lebih suka membaptis dengan cara diselam, karena saya bisa menjelaskan, memberi pengertian, dan orang yang dibaptis itu akan lebih cepat untuk menangkap, mengerti, dan mengalaminya. Karena setiap gerakannya, ya, ketika dibaptis, ketika ditenggelamkan, lalu dikeluarkan dari air, ya, nah, itu ada maknanya masing-masing. Jadi, ketika momen itu terjadi, ketika orang itu dibaptis, artinya apa? Ketika ditenggelamkan, itu artinya apa? Ketika dikeluarkan dari air, itu artinya apa? Kalau Anda membaca dalam Roma Pasar 6, di situ ya, dibaptis itu adalah, ya, dimatikan bersama dengan Yesus, Lalu dikuburkan bersama dengan Yesus, lalu dibangkitkan bersama dengan Yesus untuk memperoleh hati yang baru, hati nurani yang baru, supaya hati nuraninya hidup. Amin? Nah, saudara, kehidupan sekarang ini, nggak beda dengan kehidupan di masa zamannya Nuh, ya, berhatikan di sini ya. Jadi, gambaran dunia di zaman Nuh seperti ini, dosa berkembang, baik di seluruh dunia, sehingga, tak satupun orang yang didapati benar oleh Allah, kecuali Nuh, sekeluarga. Dan, akhirnya, Allah menyesal, bahwa ia telah membuat mereka. Ia menyuruh Nuh, membuat perahu, lalu air menutupi seluruh bumi, sehingga semua manusia itu binasa. Tetapi, Nuh, sekeluarga, diselamatkan dengan menaikkan mereka di atas bumi, oleh air yang meliputi semua daratan, dan gunung-gunung di seluruh dunia. dunia, ya, coba lihat saudara ya, kondisi zaman Nuh itu, hampir mirip dengan kondisi saat ini. Anda perhatikan, kejadian 6, E11 sampai E13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah, dan penuh dengan kekerasan. Allah menilai bumi itu, dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak. Di bumi, berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Nah, saudara, perhatikan ya, jadi zaman Nuh itu dosa begitu memuncak, sampai Allah itu bilang, Allah menilai bumi, dan sungguhlah rusak benar. Jadi ini bukan laporan dari orang, tapi Allah sendiri yang turun, untuk menilai, untuk melihat keadaan bumi itu. Dan Allah geleng-geleng melihat faktanya. Rusak benar, rusak benar. Ya, kenapa? Karena sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi ini. Dia terjemahkan yang dikatakan, semua yang dipikirkan oleh manusia itu selalu mengarah kepada hal kejahatan. Ya, jadi bangun tidur, mikir, selalu ujung-ujungnya jahat. Walaupun awalnya langkah yang diambil itu kelihatannya baik. Tapi ujung-ujungnya, untuk membuktikan ya, apa yang diinginkan itu selalu disertai dengan kejahatan-kejahatan itu. Lalu Allah berkata, dia memutuskan untuk mengakhiri atau memusnahkan bumi itu. Namun, saudara, Anda tahu ya, apa yang terjadi? Ketika Tuhan Allah itu memusnahkan bumi ini, dia mendapati satu keluarga, namanya keluarga Nuh, yang hidupnya berbeda dengan orang-orang di sejamannya itu. Nah, lalu, Allah berikhtiar, bagaimana cara untuk menyelamatkan orang benar dari orang-orang yang berdosa ini. Lalu ada perintah, Nuh, buatlah bahtera. Lalu Nuh membuat bahtera. Bahtera yang besar, dibuat itu hampir 100 tahun, saudara, membuatnya. Cukup lama, ya. Nah, itu bukan karena dulu belum ada gergaji, belum ada, ini karena masih zaman batu, ya. Nah, tapi, saudara, memang karena banyak yang menentang, ya. Makanya, sampai dibutuhkan waktu yang begitu, panjang 100 tahun itu Nuh membuat bahtera. Akhirnya, ya, setelah selesai, Nuh disuruh masuk, lalu pintu bahtera itu ditutup, lalu hujan deras 40 hari, 40 malam, itu, saudara, sumber-sumber mata air semua dibuka oleh Tuhan, sehingga, saudara, bumi ini kebanjiran, sampai gunung yang tertinggi sekalipun itu, kelop semuanya, tenggelam semuanya. Tidak ada satu makhluk pun, ya, kecuali yang ada di dalam bahtera itu, yang selamat pada waktu itu, ya. Nah, saudara, banyak orang berpikir, ya, Nuh itu diselamatkan oleh bahtera itu, bukan? Ya, Nuh diselamatkan oleh bahtera itu. Itu pertanyaan selalu saya tanyakan, dimanapun saya khutbah, ya, baik di Jakarta, maupun saya kalau pergi ke luar kota, luar daerah, saya tanya, Nuh diselamatkan oleh apa? Dari bahaya apa? Selalu jawabannya adalah, Nuh diselamatkan oleh bahtera, dari bahaya banjir, air bah. Padahal Alkitab bilang begini, ya, Nuh itu diselamatkan oleh air bah. Dari apa? Ketularan dosa. Ketularan dosa. Kita sedang bicara tentang keselamatan. Apa artinya diselamatkan? Betul? Barang siapa dibaptis, akan diselamatkan. Cara Allah menyelamatkan manusia adalah dengan apa? Memberi satu perintah. Pergi ke seluruh dunia, seluruh kosmos. Beritakanlah kepada segala makhluk, ya, barang siapa percaya, dan dibaptis akan diselamatkan. Baptis penting nggak? Penting. Ya. Baptis penting. Ini bukan promosi, ya. Karena kami sedang mengadakan program baptisan, yang daftar sudah 6 ribu. Nah. Tapi, setara, gitu ya, saya bukan masalah, wah, pengen yang banyak di baptis, gitu. Semakin banyak, sebenarnya saya semakin menderita, setara. Kelamaan di air, kan? Bukan itu, gitu ya, maksudnya. Namun, mumpung, gitu loh ya, mumpung kami mengadakan, kalau ada yang tergerak dan memang dibutuhkan, membutuhkan untuk mengalami keselamatan dari Tuhan seperti ini, mulai mendaftarkan diri, ya, untuk di baptis. Nanti tak bikinin baju baptisnya. Oke, sedara, ya. Nah, sedara, orang di baptis itu, Alkitab juga mengatakan, seperti, Nuh, diselamatkan dari, ya, diselamatkan oleh air bah, dari bahaya ketularan, dosa. Nah, sedara, kenapa kok bisa begitu bahasanya? Kenapa enggak dibilang, Nuh itu diselamatkan oleh bah teras aja, kan cukup dong? Tidak, sedara, ya. Saudara, yang menjadi penyebab dan bahaya, itu bukan airnya, ya. Jadi, yang menjadi perhatian dan kekhawatiran Allah itu adalah orang benar yang sedang ada di dunia itu, ada dalam sistem ini, betul, ya, sedang dihimpit dengan begitu banyaknya dosa yang ada di sekitarnya itu. Bagaimana caranya? Untuk menyelamatkan supaya orang benar itu tidak terkontaminasi, tidak ketularan dosa. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh Allah, sedara. Kalau Allah mau menyelamatkan, sedara, manusia, kadang-kadang dia tidak, apa namanya, menyayangkan, ya, namanya makhluk-makhluk lain yang menjadi penyebab yang mengancam keselamatan Anda harus dimusnahkan. Amin? Anda perhatikan, kira-kira berapa miliar, sedara, orang yang ditenggelamkan oleh Allah itu. Berapa miliar pada waktu itu? Seluruh bumi, sedara, baik binatang maupun manusia, kecuali delapan orang dan binatang-binatang yang masuk ke dalam batrak itu yang selamat, sedara. kenapa mereka harus ditaruh di muka bumi ini? Karena mereka itu adalah gambaran sistem, betul? Sistem dunia ini yang merusak, yang sedang mempengaruhi kehidupan manusia. Makanya, saudara, mereka harus ada di bawah air. Ini yang disebut dunia di bawah air, saudara. Nangkep, saudara. Ini yang disebut dunia di bawah air. Bukan ikannya, bukan ada buaya dan isi-isi, apa ya, binatang-binatang di bawah air. Itu bukan maksudnya. dunia yang tadinya di atas air itu, betul? Sekarang harus ada di bawah air. Kapan itu bisa terjadi secara pribadi di dalam kehidupan Anda? Ketika Anda dibaptis, ya, ketika Anda dibaptis, ya, waktu dibilang aku baptis engkau, sebenarnya Anda sedang dibunuh, betul? Dimatikan. Apa yang dimatikan? Semua ambisi keinginanmu, saudara. Dimatikan. Orang mati itu nggak punya keinginan, nggak punya ambisi, betul? Dibunuh di situ itu. Setelah dibunuh, apa yang sudah mati itu dikubur di bawah air itu. Walaupun di bawah air itu Anda nggak sampai satu menit, saudara. Ya, kalau lebih satu menit itu merontah-rontah biasanya, menarik tangan saya sehingga saya ikut tenggelam. Nah, saudara, nah, walaupun nggak sampai satu menit Anda dibawa air, dengan cepat, dengan segera, kalau perlu, Anda sudah paketin, nanti, ya, sebelum Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus, semua yang dibunuh tadi itu, yang dimatikan itu, jangan Anda bawa ketika engkau dibangkitkan. Biarkan itu tetap tinggal di dalam air. Tuh. Dunia di dalam air. Lalu, Anda keluar dari air. Anda terpisah dari dunia. Betul? Kalau dunia dan Anda masih sama-sama di atas air, setiap hari hidupmu akan terganggu. Setiap hari Anda akan terancam. Tapi, ketika Anda mau mengambil komitmen untuk dibaptis, dan Anda tinggalkan dunia dan segala keinginannya ada di dalam air itu, Tuhan mengangkat Anda, membangkitkan Anda, lalu ada bahtra di atasnya. Betul? satu tempat yang baru yang disebut kerajaan surga. Amin? Nah, Anda tinggal bukan di bumi lagi. Sekarang Anda tinggal di surga. Menjadi warga negara kerajaan surga. Nah, mulai nangkep ya, dunia di bawah air itu maksudnya dunia yang tadinya di atas air sekarang Anda tinggalkan di bawah air itu. Lalu Anda keluar dari air itu, dunia tidak menyertai Anda lagi. Nah, harusnya sih, kalau sudah begitu, keinginan harusnya berubah, bukan? Amin? Orang dibaptis itu harusnya keinginannya berubah, bukan? Karena keinginan nyamanya kan sudah ditinggalin di bawah air itu, kan? tapi kenapa faktanya? Orang habis dibaptis, kok keinginannya masih sama aja? Nah, jangan-jangan waktu Anda ditenggelamkan dan Anda dibangkitkan, itu masih mengikat Anda. Kenapa masih mengikat Anda? Karena Anda mengasihi dunia, betul? Jangan mengasihi dunia. jadi ketika Anda dibaptis, Anda harus rela melepaskan dunia itu, amin? Pandang itu sebagai musuh, betul? Nah, lalu kita bunuh, kita matikan, kita tinggalkan di bawah air, lalu Anda diselamatkan menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus, amin? Menjadi warga negara kerajaan surga. sederah, berlarikan lagi ya. Keselamatan adalah masalah keluarnya seseorang dari sistem yang rusak dan salah. Bukan masalah kehidupan yang berubah atau arah hidup yang berubah. Tentu saja hal itu perlu setelah keselamatan, amin? Jadi, dampak daripada Anda keluar dari sistem itu, nanti hidupmu akan mengalami perubahan. dampak dari keluarnya seseorang dari sistem yang rusak dan salah itu, itu akan mengubah arah hidupmu juga, amin? Nah, tanpa Anda keluar dari sistem itu dan hanya berjuang untuk mengubah kehidupan Anda atau arah hidup Anda nanti satu hari, saudara, itu akan kembali kepada polanya. Kenapa? polanya belum diperbaharui di sini. Tentu saja, setelah keselamatan, Anda harus mengalami itu semuanya. Tetapi, keselamatan itu sendiri terjadi saat Anda keluar dari sistem dunia yang mencengkeram Anda dan ancaman itu sekarang ditiadakan. Jadi, mereka selamat dengan cara keluar dari sistem dunia yang direndam air. sekarang, bila seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus masuk ke dalam air bersama seluruh sistem dunia itu dan direndam di bawah air dengan baptisan itu, ia bisa berkata begini, Tuhan, seluruh duniaku yang lama ku tinggalkan di bawah air dan salib Yesus memisahkan aku selamanya dari dunia itu. Nah, tekadnya ini saudara ya, jadi ketika orang dibaptis itu harus punya statement ini, Tuhan, seluruh duniaku yang lama ku tinggalkan di bawah air dan salib Yesus memisahkan aku selamanya dari dunia itu. Nah, ketika ini Anda bangun ya, Anda ucapkan menjadi tujuan tekad Anda ketika ia keluar dari bawah air, sekarang ia keluar dan berada di dalam Kristus Bahtera yang mengapung di atas air. Amin. Nah, saudara, orang yang ada di dalam Bahtera itu kan enak ya, walaupun dia di atas air, dia tidak basah, betul? hidup Anda sekarang ada di satu daerah namanya Chris Anugrah artinya apa? Bahtera itu adalah Kristus Anda ada di dalam Kristus. Hidupmu ditopang oleh Kristus. Amin. Ditopang oleh Kristus. Dia menjamin hidup Anda itu. Bahkan dia selalu memberikan jaminan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Amin. dunia yang terkena hukuman itu telah ditanggalkan di bawah air dan Anda memasuki dunia baru dengan corak surgawi. Di bawah air baptisan itu seluruh dunia Anda telah dikuburkan. Bukan hanya sejarah Anda saja, tapi dunia Anda juga ikut terkubur di sana. Jadi, ketika Anda lahir di dunianya Adam, Anda di bawah kuasa si iblis. Sementara itu ada dunia baru berisi ciptaan baru milik Tuhan Yesus. Bagaimana Anda keluar dari dunianya Adam dan memasuki dunianya Tuhan Yesus? Cuman satu caranya. Melalui kematian dan penguburan dan dilahirkan baru di dalam dunianya Tuhan Yesus. Amin. siapa yang mau? Siapa yang mau? Pak mau di baptis lagi ya? Ayo, siapa yang mau? Banyak orang itu kadang-kadang gini loh. Awalnya cuma nganter anaknya, saudaranya ikut pengarahan baptisan. Setelah saya berikan penjelasan seperti ini, kebuka. Ya, lalu bilang, Pak, boleh nggak ikut? Ya, boleh saja. Ya kan? Kenapa? Kayaknya saya perlu, Pak. Ya, selama ini pengertiannya nggak dapat seperti itu. Sehingga arah hidup saya nggak berubah. Hidup saya nggak ngalami perubahan. Karena duniaku masih belum ada di bawah air. Nah, setiap momen baptisan, saya mau semua orang yang dibaptis hidup duniawinya sekarang ditaruh di bawah air. Duniaku aku tinggalkan di bawah air dan aku mau ikut Tuhan ya, ikut Tuhan Yesus. Amin? Nah, yang pengen silahkan daftar. 1 Petrus 1 E 3 sampai 4 ya. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan kita Yesus Kristus yang kan rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin? Melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, orang di Baptis itu sebenarnya menjadi satu dengan Tuhan Yesus. Roma 6 E 5 berarti kan? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, itu artinya di Baptis, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. betul? Yesus bangkit memulai kehidupan baru, Anda dibangkitkan bersama dengan Yesus, sekarang hidupmu juga baru. Saudara, Baptisan itu diibaratkan sebagai kematian, bukan? Nah, maksudnya apa orang dibaptis itu atau dimatikan itu? Saudara, Baptisan atau kematian, itu ternyata telah memutuskan hubungan Anda dengan dunia dan sistemnya. kebangkitan membawa Anda bergabung dengan dunia yang baru. Dunia yang baru. Amin? Jadi kematian Anda waktu Baptisan itu sebenarnya bentuk deklarasi. Saya selalu tanyakan, sebelum saya baptis, benar hari ini kamu siap untuk meninggalkan, memutuskan dirimu dengan semua sistem dunia ini dan segala keinginannya. Iya, Pak. Gitu ya. Ya. Karena ada, kalau tidak begitu, saudara, saya pernah membaptis satu orang. Padahal sudah saya briefing dua kali, lalu pelepasan satu kali ya. Nah, tiga kali pertemuan, lalu sebelum baptis itu masih saya review lagi selama setengah jam. Saya ajak nyanyi, nyembah Tuhan, lalu khutbah kurang lebih dua puluh menit gitu ya, untuk mengingatkan kembali tujuan kita ada di kolam renang itu mau ngapain gitu ya. Eh, sudah nyemplung ke air giliran mereka gitu, sebelum di baptis dia masih bisikin saya. Pak, 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 nanti jangan lupa Pak, supaya usaha saya semakin semakin jaya Pak. Ada pesan sponsor. Mau di baptis masih ingat usahanya. masih ingat ini, masih itu, segala macam itu. Saya sampai geleng-geleng gitu ya. Akhirnya saya bilang gini ya, semua sistem dunia itu harus ditinggalkan, siap enggak kamu meninggalkan semuanya itu. Coba pikir baik-baik. Kalau belum siap silahkan keluar lagi dari air sebelum saya baptis. Nah, ayo renungkan. Makanya perlu ditanya kesadaran. Jadi baptis bukan sekedar tajet celup. Betul enggak ya? Hanya baptis celup orang geleng-geleng macam begitu. Enggak. Bukan tren. Tapi benar-benar dilakukan dengan kesadaran dan pengertian yang benar. Orang-orang yang mau di baptis selalu saya tanya serius. Kalau kamu belum mau dan masih sayang dengan dunia ini, percuma kamu di baptis. Ya. Kenapa? Aku mau matikan. Ya. kalau aku mau matikan kamu menghindar ya enggak akan mati-mati. Enggak bisa diputuskan. Nah, Anda enggak bisa dilepaskan dari sistem itu. Apalagi bagaimana Anda bisa meninggalkan di bawah kalau itu masih kamu ikat denganmu. ketika kamu nanti dibangkitkan dunia yang harusnya ditinggalkan di bawah air itu akan ikut keluar lagi mengikutimu. Betul enggak? Percuma ikut acara baptisan seperti itu. Amin. Ya, saudara. Sekarang, ya, dunia harus taruh di bawah air. Ya, yang kedua sekarang. Ya, dunia itu sekarang sudah disalipkan bagi kita, Amin. Nah, Anda bisa katakan dunia disalipkan bagiku. Anda tahu salip ya? Ini yang datar ini, ini dunia. Nah, disalip itu artinya dipotong dengan garis lurus ke atas. Ya, keinginanmu dipotong dengan keinginannya Allah. Itu namanya disalipkan. Ya, dunia sekarang disalipkan. Apa yang dulu menjadi keinginanku, keinginan dunia ini, sekarang hanya satu, keinginan Tuhan saja. Amin. Nah, pemisahan dari dunia, itu adalah prinsip hidup kekristenan yang paling mendasar. Tetapi bagaimana Anda tidak memisahkan diri dari dunia? Bukan dengan cara mengasingkan diri sama sekali dari dunia, melainkan dengan memahami bahwa sistem ini telah dinyatakan berakhir. Ya, nah, bukan dengan mengasingkan diri menghindar dari dunia ini, tapi harus memahami bahwa sistem dunia ini sekarang sudah dinyatakan berakhir. Nah, coba Anda lihat dalam Yohanes ya. Yohanes dalam kitab Wahyu diberi penglihatan tentang dua kota. Ya, ada kota Babel dan kemudian Yohanes juga melihat di situ ada penglihatan tentang kota Yerusalem. Ada pemisahan yang jelas antara dua kota itu. Secara moral, kedua kota itu terpisah jauh. Satu, melambangkan ibu kota duniawi, yaitu Babel. Betul? dan yang lain melambangkan ibu kota rohani, yaitu Yerusalem. Lihat ayatnya Wahyu 17 3-5. Dalam roh aku dibawanya ke Padanggurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai tujuh kepala dan sepuluh tanduk dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas bermata dan mutiara dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya dan pada dahinya tertulis satu nama satu rahasia Babel besar ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Babel yang dilihat ini bukan Babel yang ada di dunia tapi ini adalah gambaran kota yang Yohanes lihat yang kedua yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 10-11 lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu Yerusalem turun dari surga dari Allah kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagikan permata Yaspis jernih seperti kristal nah ada Babel kota pelacur itu sama satu yang dilihat oleh Rasul Yohanes apa kota yang turun dari surga yang disebut Yerusalem baru kota Allah itu kotanya kudus isinya beda sistemnya juga beda nah saudara sekarang dunia itu digambarkan seperti Babel orang yang pindah ya pindah kerajaan karena mengalami kelahiran baru di dalam Yesus itu sekarang mereka ada di Yerusalem kota yang kudus jadi ada pemisahan antara Babel dengan Yerusalem ini nah hidup kita di luar dunia harus memisahkan hidup kita di dalam dunia harus memisahkan kedua sistem itu anda harus bisa memilih Babel atau Yerusalem anda tidak bisa kombin ya ya Babel Yerusalem tinggal di Yerusalem tapi bawa sistem Babel atau sebaliknya anda tinggal di Babel bawa sistem Yerusalem tidak bisa anda harus pilih tempatnya ya Babel atau Yerusalem menjauhkan diri dari dunia bukan dengan cara jangan jamah nanti anda baca kolosal ya pasal 2 nanti bisa baca sendiri ayat 20 sampai 21 ya tetapi dengan mengerti kebenaran bahwa sistem itu telah dinyatakan sebagai sistem yang telah runtuh betul Babel itu telah runtuh tadi dikatakan memang sampai sekarang sistem itu belum runtuh tetapi telah dinyatakan runtuh bila sebuah bank saudara dinyatakan bangkrut dan akan segera ditutup adakah anda bersegera memasukkan uang anda ke dalam bank itu sebaliknya anda karena anda tak punya harapan apa-apa terhadap bank itu lagi ya nah disini saudara anda perhatikan ya kalau Babel sistem dunia ini kan dinyatakan sudah runtuh dunia sudah dihukum betul dunia sudah ada dalam penghukuman dunia sedang menuju kebinasaan nah itu ibaratnya tadi seperti sebuah bank kalau sudah dinyatakan dia mau tutup apa anda mau invest ke situ enggak dong jangan cepat anda keluarin duit anda bukan keluarin duit anda bukan nah sekarang saudara kalau anda dikatakan dunia ini akan menuju kepada kehancuran kebinasaan kenapa anda tidak cepat keluar dari dunia ini supaya anda tidak kena impasnya juga untuk dibinasakan bersama dunia itu amin nah tinggal di dalam kerajaannya anaknya itu nah banyak orang kadang-kadang karena dia masih cinta dunia dia pikirannya ya nanti dululah kalau sudah mau mati saja saya ikut Tuhan danang gitu ya jangan pernah menunda saudara kesempatan ya firman Tuhan katakan jika dikatakan hari ini jangan keraskan hatimu karena kita tidak tahu kapan hari ini ya tidak akan dipanggil oleh Tuhan ada orang yang tidak mengerti saya punya teman ya waktu saya masih praktik di Nganjuk tahun 80 ya 7 88 cukup lama mungkin Bu Febe belum lahir 87 Pak Among belum juga saya praktik di Nganjuk ada satu orang dia pengusaha dia punya toko besi dia punya toko dua di Jombang sama di Nganjuk tokonya besar terus sering datang ke gereja lalu selalu ngajak saya pergi gitu ya gini lalu satu kali dia bilang gini nanti kalau saya sudah kaya pakai bahasa Jawa dia bilang aku jadi pendeta mau mau jadi hamba Tuhan katanya gitu ya terus kenapa mesti tunggu kaya saya bilang ya biasa jadi pendeta kaya ya saya cuman ketawa saja gitu ya ya sudah sampai akhirnya saya pindah ke Solo ya dari Solo saya pindah ke Jakarta ya saya gak pernah denger dia ada pendeta namanya orang itu ya nah waktu saya cerita ya di kelas pemuridan di Madiun ya tentang ya orang ini gitu ya bahwa dia ini ada satu murid yang dari Jombang ya mungkin ada juga ini sih ya hari ini ada oh ada juga ya nah dia bilang Pak Gideun itu sudah meninggal ha ha kaget belum jadi pendeta gitu aduh saudara ya itu Bu Linda dari Jombang yang cerita sama saya gitu saya kaget sama kalian waduh jangan pernah menunda saudara kalau Tuhan memberikan kesempatan anda untuk bertobat cepat keluar dari sistem dunia ini Tuhan sangat sayang kepada anda itulah saatnya amin jangan pernah menunda amin nah saudara sekarang lihat lagi ya anda boleh memakai hal-hal dunia ini tetapi selalu dengar pemikiran ini semua telah difonis runtuh dan akan hancur amin jadi coba boleh anda selalu punya pikiran ini semua itu telah difonis runtuh dan akan hancur dengan anda berpikir seperti ini ini akan bisa melepaskan anda dari cintamu akan dunia itu buat apa mencintai sesuatu yang sudah difonis runtuk dan akan hancur betul wahyum 14 8 tadi kan dan seorang malekat lain malekat kedua menyusul dia dan berkata sudah rubuh sudah rubuh babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya nah jadi kata babel ini boleh anda ganti dengan kata dunia coba sudah rubuh sudah rubuh dunia ini dengan segala keinginannya kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya nah kalau Tuhan menyatakan sudah rubuh ya kenapa anda terus mengasihi mencintai yang sudah dihancurkan itu sebenarnya tidak ada yang dapat diharapkan lagi dari sistem dunia dan juga tidak ada yang dapat menimbulkan kebanggaan atau kemegahan lagi sistem dunia ini setiap kemegahan yang timbul di dalam dunia ini semua adalah berasal dari sistem si jahat bukan dari Allah Bapak amin tentu saja bukan kita ingin jadi orang gagal ya dan dengan demikian menghindari kebanggaan keberhasilan perbuatan anda tidak tetapi jangan pernah jadi orang gagal tapi kebanggaan itu tak perlu anda kalau anda hidup di dalam di dia amin nah dunia bukan sesuatu yang anda banggakan siapa disini bangga kalau sukses coba saya tanya siapa bangga kalau sukses bingung ya Pak Giden itu nanya apa ya semua orang bangga dong kalau sukses anda sukses di mana anda sukses di dunia betul jadi yang anda banggakan apa perkara dunia itu bukan yang selayaknya anda banggakan loh tapi bukan berarti anda tidak boleh sukses amin sukses itu adalah ya blessing saja anak-anak Allah ya dibedakan dengan bangsa lain Tuhan memberkati dan sebagainya tapi bukan kesuksesannya yang anda banggakan tapi anda harus tetap bangga akan Tuhan itu loh bukan bangga akan kesuksesan anda siapa bangga jadi orang kaya nah nanti setelah kalau saya sudah bicara tentang profesi anda lebih kaget lagi siapa bangga jadi dokter siapa bangga jadi guru ayo ini pelajaran sedikit ekstrim tapi gak apa-apa ya diajar ekstrim daripada kekenyangan ekstrim es krim nah jadi ini lihat semua bukan untuk dibanggakan amin itu hanya sarana prasarana kenapa anda harus jadi seorang dokter supaya ketemu banyak orang supaya anda bisa memberitakan kasih Tuhan kepada mereka betul sehingga Tuhan mempercayakan anda anda boleh jadi dokter itu betul tapi bukan sebuah kebanggaan hmm ya nah saudara sekarang lanjut ya bila perhatikan disini ini ini hati-hati bila ada sesuatu yang telah anda lakukan di dunia dan di hati anda ada sedikit rasa puas dan bangga perhatikan dengan cepat anda harus menyadari bahwa anda bergeser di daerah kemegahan dunia dan cepat buang perasaan itu nah mikir sedikit ya bila ada sesuatu yang telah anda lakukan di dunia dan di hati anda ada sedikit rasa puas dan bangga dengan cepat anda harus menyadari bahwa anda bergeser di daerah kemegahan dunia dan anda harus lakukan cepat buang perasaan itu tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini kecuali salib itu yang menyalibkan dunia dengan segala kemegahan bagi anda amin apa yang anda banggakan salib betul bukan kesuksesan bukan kehebatan kemegahan anda ku datang pada salib itu ku ingat cintanya Tuhanku ya anda pandang salib anda ingat Yesus betul anda pandang duit ingat siapa ingat Pak Sudirman di dalam duit seratus ribu ini pahlawan dulu gini gini saudara saudara kalau saya menyadari tentang begitu besar dan banyaknya cinta Tuhan kepada saya saya seorang yang tegar tapi ketika mengingat tentang cintanya Tuhan memandang salib itu katahan pengen nangis ya salib Tuhan mengangkat saya membawa saya sampai ada di level ini semua karena cintanya Tuhan karena salib Tuhan itu loh karena salib mu ku hidup karena salib mu ku menang nah salib yang perlu dibanggakan betul bukan kesuksesan mu bukan dunia ini salib yang perlu dibanggakan tapi sekarang anda lihat enggak banyak gereja yang berbicara tentang salib betul kecuali pas hari paskah hari-hari yang lainnya bicara apa lihat salib begitu enggak penting lagi bukan salib itu harus diingat supaya orang fokus kepada Tuhan ya saya pernah katakan ada gereja di Korea gerejanya Paul Yong Gijok bukan satu juta orang jemaatnya bagaimana ini caranya supaya mereka fokus pada Tuhan enggak figur seseorang namanya Yong Gijok itu di panggung di mimbar itu dikasih salib besar ya lalu menyala merah semua orang lihat fokus pada salib itu pandang salib menghargai salib membanggakan salib itu ya bukan hanya pakai kalung salib tapi relakan dirimu untuk disalibkan bagi dunia ini lalu hidup bagi Tuhan amin untuk menyenangkan Tuhan 1 Yanis 2 16 sampai 17 sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuan hidup bukanlah berasal dari Bapak melainkan dari dunia dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama lamanya ya nah kalian lihat yang 6 14 sampai 16 ini saudara yang dilakukan oleh Paulus yang mengatakan bahwa dunia ya telah disalibkan bagiku tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus amin saudara tingiru caranya Paulus tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patukan ini turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik mereka dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia baik-baik ya Galatia pasal 6 14 anda boleh kutip itu ya kalau perlu tempel bikin stiker baru dijidat kemana-mana anda ingat ini ya sekali-kali aku tidak mau bermegas selain dalam salib Kristus Tuhan kita sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia ini ayo pakai ini sebagai statement yang baru bagi kita semuanya win tidak bermegah kecuali dengan salib salib Kristus ya dengan ini gak ada orang nyombong kan nah oke ya kita tidak perlu mencari-cari jalan keluar dari dunia yang kita diami ini tetapi cukup memahami bahwa saliblah yang telah mengeluarkan kita dari sistem dunia ini nah saudara jadi sekarang apa pekerjaan anda sekarang ya apakah anda seorang pedagang apakah anda seorang dokter apakah anda seorang pengacara apakah anda seorang buka toko kelontong ya atau anda buka warung ya nah saudara jangan lari dari pekerjaan itu ya jangan lepaskan kedokteranmu jangan lepaskan apa anda sebagai pengacara jangan buang tokomu jangan buang warungmu tapi cukup tuliskan ya apa yang harus anda tuliskan ya perhatikan disini ya perdagangan sudah dijatuhi hukuman mati ini bagi yang pedagang obat-obatan telah dijatuhi hukuman mati nah ini untuk dokternya urusan hukum dunia ini telah dijatuhi hukuman mati ini untuk pengacaranya urusan toko telah dijatuhi hukuman mati yang buka toko kelontong nah yang buka warung urusan warung telah dijatuhi hukuman mati nah setelah tujuannya apa dengan melakukannya sungguh-sungguh ya hidup anda akan berubah dan di dalam dunia yang membenci Allah ini justru anda akan hidup dalam kasih yang semula kepada di dia amin nah bikin statement ya bahwa semuanya telah di jatuhi hukuman mati sebenarnya amin nah bapak saudara masih ada beberapa hal yang perlu disampaikan lagi sih ya tadi pengennya mau sambung dengan bagian berikutnya namun waktu enggak mengizinkan ya nah nanggung ya kita akan ketemu lagi hari Senin ya hari Senin nah akan menyambung masih tentang jangan mengasih dunia entah masih dua sesi atau satu sesi cukup ya nanti kita tunggu saja kalau dibutuhkan penjelasan sampai detail dan butuh dua sesi lagi ya enggak apa-apa ya yang penting bapak saudara tetap hadir dan mendengarkannya oke Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin selamat menikmati selamat menikmati